Makan pedas, ketemu segernya teh wucut, jadi nyas. Dalam sesi pendalaman oleh panelis Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan harus memperkuat ekonomi dalam negeri sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kerjasama negara selatan-selatan. Capres nomor urut 3 Ganjar Prano menanggapi strategi penguatan yang bisa dijalankan adalah kerjasama berbasis sumber daya alam. Sementara menurut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, apa yang disampaikan Prabowo belumlah menjawab pertanyaan. Menurut Anies, penguatan kerjasama bisa dengan cara Bung Karno dulu, yakni merangkul semua pihak. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali, naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kalau kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalau kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita memiliki, tapi boksit kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium, umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan, itu hanya menggambarkan, sampai sampaikan Pak Browo, tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan, seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Alisa Stromi Joyo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google, tentang apa yang kita kerjakan.